Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rifinalu Channel Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Dan dilancarkan segala urusannya di rumah teman-teman Baik teman-teman, di kesempatan video kali ini Aku mau berbagi tips ke kalian semuanya Bagaimana cara usaha kedai kopi atau warung kopi Dengan modal seadanya tapi bisa sukses dan terus berjalan ya teman-teman So, langsung saja bagaimana caranya Simak terus videonya sampai habis guys Baik kita lanjut ya Penjelasannya dan ini kebetulan memang mau nutup Tapi gak langsung aku matiin Dan kebetulan juga karena disini ada karyawan Jadi karyawan yang beresin ini semua ya teman-teman Sekaligus biar Kalau jujur ya sebenarnya itu saya pengen sekali Buat video saat pelayanan Cuma aku gak enak ya teman-teman Lagi banyak pelanggan Tapi aku malah buat video atau HP-an Itu gak enak teman-teman Masih belum bisa ya Mudah-mudahan kalau udah punya dua karyawan mungkin bisa Ini aku juga masih perlu bantu-bantu ya Karena satu karyawan ini aja masih keteteran guys ya Ya mudah-mudahan teman-teman juga diberikan Kelancaran ya untuk usahanya di rumah Terutama buat kalian yang juga ingin usaha warung kopi Atau kedai kopi seperti aku ini ya teman-teman Oke teman-teman ya Jadi yang pertama Bagaimana sih biar usaha kita Bisnis kita Angringan Kedai kopi Orang kopi itu bisa Berjalan Terus ya Percuma ya teman-teman Kadang ada Orang tuh buka bisnis Mewah Tapi tidak berjalan Modalnya banyak Tapi tidak berjalan Itu banyak sekali ya teman-teman Karena kenapa Mereka Kebanyakan gak tahu Bagaimana langkah selanjutnya Ketika kita itu mau buka usaha Contoh gini teman-teman ya Semisal Teman-teman punya Modal Entah itu Ada yang minjem Entah itu memang teman-teman punya Murni memang sudah punya modal Nah pertanyaannya Teman-teman sudah tahu apa belum Usaha Mau buka usaha apa Dan mau bagaimana sistemnya Itu perlu teman-teman tuh pikirkan dulu guys ya Karena Yang namanya usaha Ini tidak Hanya kita itu bisa mendirikan saja Tidak hanya kita bangun Habis itu selesai Itu gak seperti itu ya teman-teman Tapi Orang usaha Realnya itu ya Kerjanya yang nyata itu saat Anggringan kita Atau warung kopi kita Atau kedai kopi kita Entah apa itu Atau cafe kecil-kecilan Itu saat Kalau sudah buka PRnya bagaimana Ya harus bisa mencari pelanggan guys ya Jadi bagaimana Tips yang pertama teman-teman Teman-teman itu sebelum buka usaha Gak usah fokus ke modal dulu guys ya Yang penting Teman-teman itu Cari target pasarnya terlebih dahulu Teman-teman itu mau jualan ke siapa Buka angringan Buka kedai kopi Buka warung kopi Ataupun cafe Itu teman-teman targetnya kepada siapa Ini ya Penting sekali teman-teman Karena percuma ya Teman-teman itu bangun Dengan desain sangat bagus Dengan biaya yang sangat mahal Tapi ujung-ujungnya Gak ada pembeli Ini kan ya Kecewa ya Tentunya kecewa Jadi kesalahan disitu teman-teman Gak usah terlalu mikirkan Harus mewah Harus suah Harus ada semuanya Gak usah dulu Jadi teman-teman pikirkan dulu Pastikan sekali lagi Teman-teman membuka usaha ini Untuk siapa Siapa target pembelinya Itu Nah Kalau contoh ini ya Contoh ini Aku buka di Daerah pedesaan Karena kenapa Target saya itu tidak Kaum milenial Ya Karena yang aku jual disini Menu sederhana juga Dan kopinya Gak ada yang istimewa Semua kopi sasetan Ada es Ada boba Karena boba kan juga ada ya Di Di Toko-toko Apa Toko-toko Kue itu kan ada ya Tinggal kita beli jadi Dan tinggal ngerebus Ada juga sate Ini contoh ya Karena apa Aku tahu dulu Makanya aku gak harus Keluar ke rumah Nyari Kota Atau yang keramaian Gak perlu Ya teman-teman Nah Itu bedanya Kalau teman-teman itu Fokus kepada Modal Mungkin Pengennya itu Buka di tempat Yang ramai Itu pasti Tapi teman-teman perlu Ketahui Yang ramai Belum tentu ada Juga yang mau beli Ini ya Banyak yang teman-teman itu Sepelekan Jadi itu Gak usah fokus ke Modal dulu Guys ya Itu yang pertama Selanjutnya Untuk yang kedua Teman-teman Tips yang kedua Ini ya Setelah teman-teman itu Memastikan Dimana Kepada siapa Target Kita jualan Teman-teman itu Tentukan Semisal Contoh Ini aku ya Karena aku Pengen buka Di targetnya Itu orang Desa Atau Masyarakat Menengah ke bawah Jadi Aku nyari Menunya juga Yang murah-murah Tapi enak Nah ini ya Teman-teman PRnya Tidak Perlu Mengutamakan Tempat yang mewah Atau Kadang ada Teman-teman Perlu Nuansa Yang sahdu Perlu dikasih Apa itu Pemandangan yang indah Spot foto Dan sebagainya Ini Kalau kita di kota Tapi di desa Tidak perlu seperti itu Teman-teman Malah yang ada Kalau teman-teman Hias Dekor Mewah Itu yang ada tuh Pelanggan tuh Malah kabur Tidak mau kesini Karena kenapa dikira Itu mahal-mahal Teman-teman Ya Ini perlu Dekorasi seperti itu Perlu Kayak aku disini ya Teman-teman bisa teman-teman lihat Ini sederhana sekali Dan ini memanfaatkan di depan rumah saja ya Teras Bisa teman-teman cek gitu ya Di depan rumah Dan ini bisa dimanfaatkan untuk Anggringan lesehan Kayak gitu Nah Tentukan Habis itu tentukan menu yang Kita jual Setelah yang pertama tadi Nah kalau disini karena Menunya sederhana ya Aku jual harga seribuan Kayak angringan gitu ya Tapi kalau teman-teman Anggringan di kota Minimal tuh Kayaknya dua ribu ya Itu paling murah Tapi disini teman-teman Aku jual seribu Bagaimana caranya Ya next video Ini Aku gak mau bahas disini Untuk masalah menu ya Bisa teman-teman cek Kemarin aku udah buat video Resep Apa Sambal kacangnya Juga cara bacem Cuma gak terlalu banyak ya Tapi kemarin udah aku Sempat buat video guys Untuk makanannya Ya Itu hanya aku jual seribuan Saja disini Dan paling mahal itu Harga 15 ribu Itu pun Menu khas ya Ini penting juga teman-teman ya Ketika teman-teman itu Nanti Sudah buka Anggringan Kedai kopi Atau cafe Entah apa itu ya Teman-teman Itu teman-teman Harus punya ciri khas menu Ya Kalau bisa Biar apa Orang ini penasaran Apa ya Apa ya Kayak gitu Kadang ada Biar Menarik pelanggan Nama itu dibeda Padahal ya Sama saja Kayak gitu Tapi Kalau disini teman-teman Ini murni Ini Menu Ini belum ada Ya Belum ada Namanya itu Sekojaruk ya Dan Sekojaruk ini Simple sekali Ada yang digoreng Ada yang dibakar Dan sambalnya Ini yang ciri khas Sebenarnya Sama saja dengan alapan Cuma Ya Dari rasa sambal Juga beda Dan juga Nama juga beda Guys ya Ini yang perlu Yang membuat menarik Dan penasaran Kayak gitu guys ya Tuh Nah teman-teman Kalau sudah Menentukan dua ini dulu ya Pertama Target Kita jualan kepada siapa Kemudian yang kedua Kita tentukan menu Yang kita Suguhkan kepada mereka Yang jelas Kalau yang pertama Teman-teman ketahui Nomor dua ini Pasti ngikuti Teman-teman ya Karena teman-teman pasti Tahu Biasanya orang ini Seneng apa Nyemil apa Kan gitu Makan apa Itu yang biasanya Mengikuti guys ya Nah setelah itu Teman-teman Teman-teman gak langsung Buka Seperti ini ya Itu prosesnya Teman-teman Teman-teman harus Mulai dari Nol dulu Dari bawah ya Ini karena Seperti di judul Dengan modal seadanya Jadi gak harus Teman-teman langsung buka Daripada teman-teman Bingung Narik modal Untuk Bangun seperti yang Di belakang ini Terus Ya hiasan-hiasan Tempat duduk Kayak gini kan Butuh modal Teman-teman ya Ini Menyusul Teman-teman ya Gak usah Terlalu keburu-buru Yang penting Yang penting teman-teman Kenalkan dulu Produk apa yang Teman-teman Jual Makanan apa yang Teman-teman jual Meskipun itu Hanya di rumah Kayak gitu ya Jadi Gak langsung Mora-mora Seperti ini Kemudian Kalau sedih Dikenalkan Sebelum dikenalkan Kalau bisa Teman-teman Ya ada tester Bagaimana Cari masukan Dan sebagainya Kurang gimana Ini penting Kayak gitu Ini Sangat penting Jadi gitu ya Teman-teman Baru Kalau sudah berjalan Sudah mulai banyak Jika teman-teman Rasa ini Sudah Banyak yang kenal Ya Ini memang proses Teman-teman ya Paling tidak Satu bulan Dua bulan Tapi kalau teman-teman Kencang Ya untuk Terus Mermosikan Ini juga Akan semakin cepat Teman-teman itu Dikenal Untuk makanannya Nah kayak gitu ya Jadi lanjut Yang ketiga Ini langsung Kita kenalkan Ya caranya itu Kita kenalkan Poin ketiga Kita kenalkan ke Teman-teman sekitar dulu Kita upload WA Status Facebook Instagram Atau social media Kita punya lah Atau kita minta bantuan Ke teman kita Yang mungkin Followernya banyak Suruh Nge-review Atau suruh Apa kayak gitu Yang kenalin Produk kita itu bisa Ya saya rasa itu Pasti punya teman-teman Teman-teman Punya teman yang Seperti itulah Ya punya follower banyak Jadi kita Pasarkan secara halus Perlahan dulu guys ya Gak usah Kita ambil Apa itu Iklan yang mahal-mahal dulu Gak usah ya Yang penting Ini rasa Kalau rasa ini sudah Kembali Enak Otomatis pelanggan kita Itu akan kembali Dan bahkan bisa ngajak Temannya yang lain Nah gitu ya Itu yang ketiga Nah baru Kalau yang ketiga Sudah selesai Sudah mulai Teman-teman juga Sudah punya modal Baru perlahan ya Teman-teman Bangun seadanya dulu Seperti contoh Di belakang ini Aku menggunakan Bambu Kalau teman-teman hidup Di desa yang jelas Bambu itu sangat mudah Bahkan Harganya juga gak mahal Mahal banget Ini pun seperti ini Dari bambu juga Jadi alas seadanya Tidak pesan Jadi ya Ini pun kadang Kita buat sendiri aja Bisa teman-teman ya Karena sangat simple Kayak gitu Itu baru bisa teman-teman Itu Buka mulai Sudah bisa mulai Apa Kedai kopi Angkringan Atau Cafe seperti ini ya Teman-teman Dan itu ya Untuk bagaimana caranya Mungkin next video Aku akan jelasin Yang penting dasarnya itu Empat itu saja Teman-teman ya Tiga ya Pertama Yang pertama Ya teman-teman Cari dulu Target pasar Kepada ke siapa Kita jualan Yang kedua Kemudian teman-teman itu Cari menu Khusus yang kita jual Menyesuaikan Dimana tempat kita jualan Kemudian yang ketiga Kita pasarkan Ya Kita pasarkan Kepada Teman-teman sekitar kita Dan orang sekitar kita Ya Yang dekat-dekat dulu aja Teman-teman ya Nanti kalau Orang itu bilang enak Pasti akan kembali lagi Teman-teman Ini rintangan awal ya Teman-teman harus ngelakuin itu Ketika Teman-teman ingin Seperti ini guys ya Jadi tidak moro-moro Kita mau loncet Langsung bisa buat seperti ini Mungkin bisa Tapi tidak Bisa berjalan seterusnya Kayak gitu ya Ini teman-teman perlu Sadari Ibarat kita bangun rumah Teman-teman perlu adanya Pondasi Tapi kebanyakan orang Tidak tahu bagaimana proses Membangun fondasi Yang tahu Tahu-tahu berdiri Kayak gitu ya Itu yang banyak teman-teman Sepelekan ya Jadi itu dulu ya Teman-teman Untuk tips dari aku kali ini Ini sudah capek Karena memang Sudah waktunya nutup sih Ini kebetulan Karyawannya masih Nyuci di belakang Untuk yang Tadi Digunakan ya Peralatan sudah digunakan Sudah lumayan capek Semoga bermanfaat ya Teman-teman Buat kalian Yang mungkin Bingung Masih bingung Atau ada yang ditanyakan Silahkan saja Comment di bawah guys Oke See you next video Sampai jumpa Bye-bye